Hai guys, selamat datang kembali di MaxiJ dan selamat datang kembali di The Sims 4 4 REN Oke guys, kita di kesempatan lain akan melanjutkan petualangan dari cerita dari Lina Sari dan Ambarwati Kita jadi di Free Code ya guys, gue udah bikin kontrakannya udah jadi, jadi duitnya sudah cukup Dan nanti kita, ini si Lina lagi siap-siap ya guys, untuk mandi, untuk pergi, habis ini kita langsung pergi kontrakan ya guys Kontrakan kita ya guys ya Jadi akhirnya kontrakan kita sudah selesai ya guys ya, dan sudah bisa, kita sudah bisa mencari tenannya ya guys ya, mantap Jadi, habis ini kita akan pergi sendiri dengan Lina Sari, tapi kita makan dulu ya guys ya disini Makan pagi dulu Lina nya Dan disini si Ambar nya kan lagi libur ya guys ya, gak ada Lagi gak kuliah sama lagi gak Lagi gak kuliah sama lagi gak kerja, jadi ini ya guys ya, jadi apa Lagi gak syuting ya guys ya, jadinya Hari ini si Ambar biarin di rumah aja, istirahat Habis kencing dia, gue suruh jogging aja guys Sedangkan Selina Sari nanti akan pergi ke kos-kosan, ke kontrakan ya guys, sorry Ke kos-kosan sih Ke kontrakan barunya ya guys ya, yang namanya adalah Kontrakan Miss Lina Yang letaknya adalah di Isda Riverfront di Tomerang ya guys ya, di Nelbokut barunya Dari, bawaan dari The Sims 4 Oran ya guys ya So Ya, akhirnya duitnya sudah cukup ya guys ya, tapi Off-record itu gue sudah berhasil membangunnya itu, tapi kurang satu tempat ya guys, itu gue kurang membangun Laundry ya, tempat laundry ya guys ya, jadi Kemungkinan nanti gue akan bikin Sedikit, akan renovasi sedikit tempat laundry ya guys ya Waduh, 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 jatuh Oke, kita travel guys ke kontrakan ya Sendiri aja Oke, dan kita kontrakan ada di Tomerang ya guys ya Dan Kontrakannya di jalan ini guys ya, di Isda Riverfront Dan kita disini harus pilih salah satu ya berarti ya Oke, kontrakan Miss Lina Sari ya guys ya Karena gue gak tinggal di kontrakan ini Di tempat ini, makanya gue coba Gue gak bisa langsung Datangin gitu loh guys, maksudnya Harus pilih salah satu kontrakan ya gitu guys Jadi Yap, kontrakan ini guys, kontrakan Miss Lina Sari ya guys ya Jadi Ini karena gue cuma aksesnya di kontrakan nomor 1 Jadinya cuma muncul kontrakan nomor 1 Tapi nanti pada saat kita akan Ke Wilmot, kita akan kebuka semuanya guys ya Kontrakan kamar 2, 3, dan 4 ya guys ya Jadi Sederhananya setiap kamar itu mempunyai Ini guys ya, mempunyai kasur seperti ini Lalu ada meja belajar Lalu juga ada Apa namanya Lemari Disini juga ada tempat buat taruh sepatu Dan Toiletnya juga kita Toiletnya shower ya guys ya Pakai shower sama Toiletnya WC Jongkok Jadi WC Jongkok yang dibawaannya dari game Dari expansion ini guys ya Dari expansion foran ya guys ya Jadi Gue taruh disini aja Karena asia banget ya guys ya Kira-kira setiap kamar isinya sama Dan ada sedikit Gambar ya guys ya Permbedaannya ada gambarnya sama ada kaca ya guys ya Seperti itu Jadi ini sebenarnya gue samain aja semuanya Cuma beda tipe warnanya aja sih guys Sama Dari tipe Dari kamarnya itu Setiap kamarnya itu beda warna Wallpapernya guys ya Ada tiga Empat kamar disini Dan Yap Ini gue burunya ada Ini kok catnya kayak ada bekas-bekas Ngerebes-ngerebes air ya Tapi ya udah Gak apa-apa Gak masalah Ya ngomong-ngomong kok pintunya hilang Atau karena Di hide ya kali ya Mungkin ya Mungkin di hide ya guys ya Dan selanjutnya guys disini Di tengah-tengah ini akan gue bikin ruangan Dapur bersama Dapur bersama Dan ada tempat Ada tempat buat nonton TV ya guys ya disini Gue siapin model kursinya itu adalah Meja makannya adalah Model island kayak gini aja Jadinya Yap Seperti itu guys Untuk tempat makannya Area Area komunalnya Ada sih Area bersamanya Ini Dapurnya Sudah Sudah lumayan Bagus punya Dan gue kasih mesin kopi ya guys ya disini Dikasih Raspuker juga Dan ada juga disini Untuk Toilet Toilet umum ya guys ya Disini Itu ruangan Untuk Apa namanya Water heater Sama Electrical fuse box Fuse box nya guys disini Jadi sudah semuanya Dan disini guys ya disini gue rencana mau bikin Ruangan laundry guys Jadi Masih belum jadi Kira-kira rumahnya itu Kalau udah gue buka Gue itu Bentuknya seperti ini guys ya Bentuk dari Kontrakan Lina Emak Lina kayak gini guys ya bentukannya ya guys Jadi Yap Kita mungkin Akan langsung aja disini Gue akan selesai aja guys ya untuk Tempat laundry nya guys ya Tempat laundry nya Akan gue selesai aja disini Gue akan buka build mode ya guys disini Dan ini guys ya Seperti yang tadi gue bilang Jadi Setiap kamar hampir sama guys sebenarnya guys Tuh ada Tempat di sana sama Modelnya sama Cuma Cuma beda di warna ya guys Permain warna aja guys ya Oke selanjutnya Gue punya 18.000 Jadi gue bisa bikin Laundry ya guys ya Oke Laundry disini kita taruh Mesin cuci Mesin cuci Mesin cuci nya Meringat satu-satuan yang Sama Ngeringnya Atau Ditumpuk gini guys ya Bagusnya ya Bagusnya Tumpuk atau Disatuan aja ya Gue kayaknya bikin Tumpuk aja guys ya Biar lebih Hemat tempat Kali guys ya Gue disini Akan taruh Mesin laundry nya Mesin cuci nya Itu yang warna ini aja Gue mungkin akan taruh disini Oh iya Gue harus Ngeaktifin Cheat dulu ya guys ya Udah sebentar Move objects ya guys Biar Letakinnya enak guys Oke Mantap Sama kita taruh Satu lagi guys ya Oke Jadi kita taruh Masa jatuh Disini dua ya guys Yang pengering ya guys Langsung guys Gak bisa Tumpuk tiga ya Aneh-aneh aja Tumpuk tiga Oke Disini kita Kayaknya harus Buat buka yang Laundry day Laundry doang Kita harus Yang laundry day Di tagnya Karena gue gak hafal guys Untuk Yang laundry apa aja Oke Disini laundry itu Oh Ada tempat cuci Itu Oke Oh iya Gue lupa guys Di setiap kamar itu Harus gue taruh Keranjang Buat bajunya Kali ya Keranjang baju Ya guys ya Jadi Kemungkinan gue akan Coba Mungkin yang ini aja Kali ya Keranjang aja Samain Kali Warnanya Dia masih bisa Masukkan ya Sini Aku paling Bedain warnanya Jadi guys Dia bisa jalan Gak ya Soalnya The Sims ini Game The Sims ini Agak-agak Tricky ini Kadang-kadang Oh iya Gue bisa Ini Coba sini ya Aneh gak sih Nempel gitu Oke Tapi gak apa-apa Gue coba Itu aja guys Coba gue Rapiin Nempel ke Dindingnya guys Gue gak tau Ini apakah Masih bisa Diakses Nanti bisa Di Prosesnya Takutnya Gak bisa Takutnya Sebutannya Kalau di game Itu Sebutannya Itu adalah Routing Trouble Bukan Trouble Apa namanya Routingnya Nanti gak Kebaca Sama game Oke Oke Mantap Satu lagi Disini Sip Mantap Jiwa Oke Kita tambahin Lagi Di Tempat Laundrynya Sini Taruh apa ya Ala-ala Gak sih Bisa kan Bisa 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 Taruh Atas Ini Semacam Itu ya Apa namanya Semacam Gimmick Aja Disitu Oke Gue ganti Warnanya Aja Beberapa Jadi Biar Keranjang Beda Warna Kayak sih Oke Good Disini Still Compriline Gue taruh Situ Aja Seperti Ala-ala Aja Disini Oke Ini Bagus Oke Terus Gue taruh Markdown Kabinet Apa ya Gue taruh Tempat cuci tangan Aja Tempat cuci tangan Disini Oke Guys Coba Kita Gituin Aja Harusnya Bisa 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 Oke Next Kita taruh Apa Lagi Ya Waduh Apaan Ini Gede Bale Ini Ya Oh Coffee Table Oke Ini Cuma Hiasan Kan Sampai Karpet Karpetnya Karpetnya Kari normal Aja Kali Oh iya Tumpukan Baju Guys Tumpukan Baju Kok Tumpukan Bajunya Sebentar Dimana Tumpukan Baju Baju Ini Ada Gimik Ini Juga Guys Oke Kita Taruh Sapu Juga Oh iya Ini Belum Dicat Ya Sampai Sampai Gua Cek Dulu Guys Warnanya Pake Wallpaper Apa Enak Ya Oke Sudah Kelar Sudah Selesai Nah Disini Tempat Laundry Sempit Gak Sini Semoga Bisa Kalau gak Bisa Berarti Harus Gua Ubah Lagi Tempat Tempat Oh iya Baju Tempat Baju Stack Baju Clots Nah Ini Clots Inclutter Tumpukan Baju Ceritanya Guys Ala Ala Aja Cuman Supaya Rame Aja Supaya Ada Temukan Baju Tapi Temukan Baju Di atas Aneh Banget Si Lah Itu Gua Ilang Wah Ternyata Ternyata Padahal Gua Taruh Ala Ala Baju Gitu Loh Hmm Hilang Yang Ternyata Disini Oke Oke Mungkin Akan Gua Ubah Warnanya Aja Seperti Itu Ya Guys Ya Mungkin Gua Bikin Laundry Seperti Ini Jadi Yap Sepertinya Sudah Selesai Gua Belum Tahu Diskitar Sini Gua Taruh Apa Taman Ini Gua Taruh Apa Gua Masih Bingung Ya Antara Gua Taruh Kolam Kolam Ikan Maksudnya Atau Kolam Renang Tapi Kolam Renang Kecilan Si Antara Gua Taruh Kolam Pultrim Atau Bikin Fountain Aja Kali Ya Bikin Semacam Air Mancur Gitu Atau Disini Bikin Tempat Kongkow Tempat Buat Masak Gitu Ya Kaya Grill Makanan Gitu Sama Disini Konsep Masih Semi Outdoor Jadi Masih Kebuka Disini Menurut Kalian Mendingan Disini Tutup Atau Dibuka Gini Aja Mendingan Jadi Gue Bikin Kalau Hujan Takutnya Basah Apakah Perlu Kita Taruh Semacam Kanopi Atau Bikin Semacam Apa Namanya Atap 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 Kaca Mungkin Di Atas Sini Mungkin Kalian Boleh Comment Di Bawah Supaya Bisa Kasih Gue Ide Biar Bisa Bangun Renovasi Bangunan Kontrakan Biar Oke Oke Mungkin Gitu Aja Kali Yang Mungkin Yang Lain Nanti Gue Coba Mungkin Gue Tunggu Masukan Dari Kalian Komen Sama Nanti Gue Coba Cari Cari Referensi Kali Oh Iya Satu Lagi Mungkin Gue Taruh Apa Namanya Rack Rack Payung Kali Guys Umbrella 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 Rack Gue Taruh Umbrella Rack 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 Payung Jadi Kalau Hujan Kita Bisa Pake Payung Disini Taruh Disini Aja Payung Bebas Diambil Sama Siapapun Jadi Sama Penghuni Kontrakan Bisa Ambil Bisa Dipake Buat Hujan Oke Sudah Guys Sudah Jadi Sudah Kontrakan Sudah Bagus Dan Kita Bakal Coba Gue Coba Cari Penghuni Pertama Kali Guys Eh Lu Kenapa Lina Oke Gue Akan Coba Cari Tenan Pertama Guys Oke Oh Oh Oke Yang Kontrakan Pertama Gue Belum Bisa Pake Tapi Nanti Gue Harus Karena Gue lagi Dari Kontrakan Pertama Jadi Kita Nggak Bisa Buka Guys Tadi Harus Kita Pulang Dulu Bisa Kita Isi Kedua Nanti Oh Iya Ini Agreement Jadi Untuk Kontrakannya Gue Itu Akan Bikin Peraturan Setiap Kontrakan 1 2 3 4 Itu Akan Bikin Peraturan No Trash Overload Disitu Sama No Loud Noise Jadi Jangan Terlalu Berisik Malam Dan Disini Gue Bikin Bikin Per Day 40 Simul Leone Maksimal 96 Tapi Gue Bikin Setengah Nya Sama Mungkin Setengah Nya Contrakan 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 Tiga Juga Kayak Gitu Sama No Loud Noise Sama No Trash Ininya 40 Tapi Kok Yang Kamar Ketiga Kok 60 Yang Maksimum Rannya Aneh Juga Contrakan Pertama Juga Contrakan Pertama Juga 96 Aneh Juga Oke Sama Satu Lagi Contrakan Keempat 60 Juga Aneh Banget Kok Contrakan Satu Sama Dua Bisa Maksimal Rannya 60 Eh Maksimal Rannya 96 Tapi Contrakan Tiga Sama Empat Harganya Bisa 60 Maksimal Aneh Guys Sama Ini Karena Gue Masih Belajar Untuk Menggunakan Sistem Baru Yang Ada Di Foreign Ini Jadinya Sama Sama Belajar Oke Kalau Begitu Kita Disuruh Pulang Aja Katanya Kita Tidak Perlu Tidak Perlu Ini Tidak Perlu Apa Namanya Tidak Perlu Disini Kita Bisa Pulang Aja Sambil Kita Pulang Nanti Kita Cari Vakansinya Atau Penghuninya Ya Supaya Penghuni Penghuni Gak Penghuni Aneh Aneh Guys Penghuninya Bagus Baik Baik Dan Bayarnya Tempat Waktu Yang Pasti Itu Yang Penting Karena Kita Butuh Duit Nya Walaupun Sudah Banyak Duit Juga Tapi Kita Juga Harus Harus Maintenance Kontrakan Kita Supaya Bagus Terus Jalan Kakinya Jalan Jauh Amat Buset Mau Kemana Coba Sayang Sebenarnya Kalau Misalnya Di Simps 4 Ada Mobil Nah Itu Lebih Bagus Karena Dia Jalan Sejauh Itu Buat Apa Mending Kita Kasih Mobil Animasi Mobil Dikit Gampang Oke Oke Disini Kita Duduk Aja Disini Sambil Fill Vacancy Berarti Kita Daily Unit Tax 200 Pajak Harian Per Unit 200 Oke Kita Coba Cari Kita Kita Lihat Dulu Apakah Time Agreement Sudah Benar Belum Ya Oke Kalau Sudah Oke Oke Ini Oke 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 Ini Oke Oke Kita Fill Vacancy Ya Sih 47 Hari Lacklist Sewanya No Loud Noise Sama No Thrust Overload Oke Lumayan Sih Kalau Bisa Mereka Melanggar Ini Oke Kita Cari Select tenant Oke Ini Kondo 35 Tidak Cukup Terlalu Murah Bailey Yang Adel Yang Adel Ini Tin Kuresa Kuresa Kam Bailey Shadows Ini suami istri Kah Suami istri Kah Kalau misalnya Suami istri Gak apa-apa Masalah Kita gak bisa Ngeliat cewek Cowoknya Gak sih Kayaknya Gue ambil Yang Kuresa Dia sendiri Soalnya Kalau Kondo Harganya Masih Bawa Kita gak bisa Nambil Kuresa Sama Si Kam Juga bisa Sebenarnya Dia ada Anjing Tapi Kuresa Aja Dia Vakansi Pertama Kuresa Oke Kita coba Vakansi Kedua Tane Lu Kakek Kakek Buset Harganya 37 Gak Gak Masuk Lu Buset Pelihara Anjing Belihara Kucing Tiga Buset Savalani Adult Sama Child Gak Bisa Tidur Bareng Waduh Susah Juga Cari Penghuni Guys Kita Tutup Dulu Kali Oke Kontrakan Tiga Masih Sama Guys Masa Kita Ngambil Si Ini Tanielu Harganya Murah Banget Coy Gak Banget Gak 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 Bisa Harganya Terlalu Murah Tuh Sama Gak Refresh Ternyata Ini Kita Si Lu Ambil Aja Kali Ya Dia Pelihara Kucing Tiga Guys Tapi Kakek Kakek Tetua Pelihara Kucing Tiga Yaudah Nanti Kita Kade Gak Gak Larangan Buat Gak Bola Dibinatang Jadi kita Kasih Aja Sama Kasih Dia Kamar Nomor Empat Karena Kamar Itu Di Depan Jadinya Nanti Kita Kasih Mungkin Kasih Dia Tempat Buat Makanan Kucing Kali 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 Yaudah Lu Aja D Gak Pada Mantap Apakah ini Ke Refresh Coba Kita Lihat Ya Guys Oh Iya Ke Refresh Guys Ini Makin Jadi Lebih Banyak Tadi Malah Ini Aneh Gue Bingung Sama Ini Game Gue Bingung Sama Game Kadang Kadang Kenapa Dia Langsung Ke Refresh Anyway Gue Gak Mau Terlalu Banyak Bacot Sama Game Karena Ya Gue Gak Tau Sistem Game Kayak Apa Tapi Ya Ini Ada Iona Young Adult Song Robertson Robertson Kayaknya Cowok Ini Song Ini Kayak Cewek Orang Korea Kayak Ini Barannya Paling Mahal Sih Hmm Yaudah Gue Ngambil Si Song Aja Sih Oke Satu Lagi Satu Lagi Coba Ya Sebenernya Satu Lagi Pengen Gue Kosongin Si Guys Wow Gak Dapet Guys Gak Dapet Gak Dapet Yang Bagus McPherson Sama Si Pound Gak Dapet Guys Walaupun Dia Satu Orang Doang Tapi Gak Masuk Sih Jadi Udah Kita Kosongin Dulu Sementara Untuk Kamar Nomor Dua Kita Eh Kamar Nomor Tiga Kita Kosongin Dulu Oke Mantap Oh Lanul Akuresa Itu Cewek Ternyata Oke Song Itu Cewek Juga Aqua Song Oke Sama Si Lu Lu Cewek Juga Buset Pengundi Cewek Semua Kosan Gue Buset Dah Gak Gak Ada Lakinya Gersang Banget Gersang Banget Buat Cewek Cewek Ini Maksudnya Guys Sama Buat Si Mak Lina Sama Si Ambar Ya Karena Mungkin Mereka Dua Mencari Jodoh Di Kos Kosan Kontrakan Yang Kita Sewa Kan Tau Ketemu Jodoh Di Kontrakan Yang Mereka Punya Kan Tau Mungkin Aja Kan Oke Jadi Ya Udah Gitu Dulu Aja Mungkin Untuk Kontrakannya Tapi Berarti Oke Kontrakan Kita Coba Kunjungi Kontrakan Lagi Ketemu Sama TNN Sama Penghuni Penghuni Tapi Kita Main Satu Dulu Sama Anak Kita Sebentar TNN 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 TNN